Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana, pamit setelah dirinya menjabat selama 14 tahun 8 bulan. Sosanaharu mewarnai proses pelepasan Rehana yang memasuki masa pensiun sebagai aparatur sipil negara. Rehana akan pensiun per 1 September 2023. Rehana pamit secara langsung dihadapan Gubernur Lampung, Aridal Junaidi. Kegiatan pelepasan dirinya di kantor Pemprov Lampung pada Rabu 10 Agustus 2023. Rehana telah mengabdi sebagai ASN selama 33 tahun 11 bulan dan sebagai Kadim Kes Lampung selama 14 tahun 8 bulan. Rehana mencatatkan namanya sebagai Kadim Kes Lampung terlama karena telah menjabat di tiga era Gubernur Lampung, yakni mulai dari Sarudin ZP, Emery Dovicardo, dan terakhir Arinal Junaidi. Selama mengabdi sebagai ASN dan menjadi Kadim Kes Lampung, Rehana mengaku banyak menghadapi situasi menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Ia berharap memasuki masa purna bakti, dirinya masih bisa berkontribusi bagi pemerintah Provinsi Lampung. Rehana pun mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung karena telah dipercaya untuk mengabdi di Provinsi Lampung dan menjabat sebagai Kadis Kesehatan. Sebelum pensiun, dirinya telah menerima pangkat 4E. Alhamdulillah, Harapil Alamin, sebuah ASN di Provinsi Lampung yang akan memasuki purna tugas, saya secara pribadi telah mengabdi selama 33 tahun 11 bulan. Dan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 14 tahun 8 bulan. Tentu saja, selama saya menerangkan tugas sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, banyak situasi kejadian, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Dalam perjalanan karir, itu pasti ada yang kita sebut up and down. Punah Bakti membuat kita kehilangan rutinitas bekerja, tapi bukan berarti kehilangan kesempatan untuk berkarya. Semoga masa punah Bakti kami sewa penuh berkah dan masih bisa berpengfaat bagi suama. Gubernur Lampung, Arenal Junedi mengucapkan selamat memasuki masa pensiun Rehana. Menurutnya, dalam masa kepemimpinan Rehana, sektor kesehatan di Lampung mengalami perubahan luar biasa, salah satunya saat menangani pandemi COVID-19. Program-program inovatif yang diluncurkan telah meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan merangkul kolaborasi lintas sektor. Arenal berharap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang baru bisa meneruskan program-program pemerintah provinsi khususnya pada sektor kesehatan. Aung dari Kepala Dinas. Jaman Gubernur Saruri, Gubernur Ridho, dan Arilang. Tapi berakhir jaman saya. Kalau masih ada nafasnya, masih bisa diperanjang, pasti panjang. Tapi ya nggak bisa lagi. Karena memang usia 60 harus. Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Dewan Pengurus Torbi, saya menyambut baik dan menyampaikan apresiasi atas sepaksananya acara ini, karena kita sedang melepas sekaligus menyerahkan pihak, penghargaan, dan lainnya. Saya memandang acara ini merupakan bentuk kebudulian Dewan Pengurus Torbi Provinsi Lampung terhadap anggota Torbi yang telah memasuki punah wakti, anggota Torbi yang telah menunggap, serta bagi ASN yang telah berprestasi dalam bahkan keadakan korpori ikan nasional. JNI Pratika Surya melaporkan.